Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas perkalian matriks berordo 2x2 Diketahui matriks 4, 5, 2, 6 anggap matriks A Dikali matriks 1, 2, 3, 4 anggap matriks B Kemudian, yang berikutnya, matriks 1, 2, 3, 4 Matriks B Dikali dengan matriks 4, 5, 2, 6 Atau matriks A Di sini ada perkalian matriks A x B Kemudian perkalian matriks B x A Selain akan membahas cara menghitung perkalian 2 matriks Kita akan membuktikan apakah perkalian matriks bersifat komotatif atau tidak Teman-teman, bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk, tonton video ini sampai selesai Teman-teman, perkalian matriks dilakukan dengan cara Mengalikan baris pada matriks pertama Dengan kolom pada matriks kedua Baris pertama dikali dengan kolom pertama Akan menghasilkan baris pertama kolom pertama Baris pertama dikali dengan kolom kedua Akan menghasilkan baris pertama kolom kedua Baris kedua dikali dengan kolom pertama Akan menghasilkan baris kedua kolom pertama Baris kedua dikali dengan kolom kedua Akan menghasilkan baris kedua kolom kedua Oke teman-teman, yuk langsung kita kerjakan 4 dikali 1 Ditambah 5 dikali 3 4 dikali 2 Ditambah 5 dikali 4 2 dikali 1 Ditambah 6 dikali 3 2 dikali 2 Ditambah 6 dikali 4 Diperoleh 4 ditambah 15 8 ditambah 20 2 ditambah 18 4 ditambah 24 Diperoleh 19 28 20 28 Jadi, matriks 4, 5, 2, 6 Dikali matrik 1, 2, 3, 4 Hasilnya matrik 19 28 20 28 Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua Sekaligus akan membuktikan apakah perkalian matrik bersifat komutatif atau tidak Ingat ya caranya Baris dikali kolom Baris pertama dikali kolom kedua 1 dikali 4 Ditambah 2 dikali 2 Baris pertama dikali kolom kedua 1 kali 5 ditambah 2 kali 6 Baris kedua dikali dengan kolom pertama 3 kali 4 Ditambah 4 kali 2 Baris kedua dikali dengan kolom kedua 3 kali 5 Ditambah 4 kali 6 Selanjutnya kita hitung bersama-sama ya Selanjutnya kita hitung 1 kali 4 4 ditambah 2 kali 2 4 1 kali 5 5 2 kali 6 12 3 kali 4 12 4 kali 2 8 3 kali 5 15 4 kali 6 24 Diperoleh 4 tambah 4 8 5 tambah 12 17 12 tambah 8 20 15 15 Ditambah 24 39 Jadi hasil perkalian matrik 1 2 3 4 Dengan matrik 4 5 2 6 Adalah Matrik 8 17 20 39 Dari sini kita peroleh bahwasannya Perkalian matrik A dengan matrik B Tidak sama dengan perkalian matrik B dengan matrik A Atau bisa disebut dengan perkalian matrik tidak berlaku sifat komutatif Oke teman-teman kita lanjutkan pembahasan pada soal nomor 3 Matrik Ordo 2 kali 2 dikali dengan matrik Ordo 2 kali 1 Matrik 1, 2, 3, 4 dikali matrik 4, 6 Caranya Baris dikali kolom Baris pertama dikali kolom pertama 1 kali 4 Ditambah 2 kali 6 Berikutnya Baris kedua dikali kolom pertama 3 kali 4 4 ditambah 4 kali 6 Diperoleh 1 kali 4 4 ditambah 2 kali 6 12 3 kali 4 12 Ditambah 4 kali 6 24 Diperoleh Matrik 16 36 Jadi Matrik 1, 2, 3, 4 dikali matrik 4, 6 diperoleh matrik 16 36 Oke selanjutnya kita bahas matrik yang nomor 4 Matrik 2 kali 2 dikali matrik 2 dikali 3 Baris pertama dikali kolom pertama 1 kali 2 1 kali 2 2 ditambah 2 kali 0 0 Baris pertama dikali kolom kedua 1 kali min 3 Min 3 ditambah 2 kali 2 4 Baris pertama dikali kolom ketiga 1 dikali 1 1 ditambah 2 dikali 4 8 Baris kedua dikali kolom pertama 3 dikali 2 3 dikali 2 3 dikali 2 6 ditambah 4 dikali 0 0 Baris kedua dikali kolom kedua 3 dikali min 3 Hasilnya min 9 4 dikali 2 Hasilnya 8 Baris kedua dikali kolom ketiga Baris kedua dikali kolom ketiga 3 dikali 1 Hasilnya 3 Ditambah 4 dikali 4 Hasilnya 16 Selanjutnya 2 tambah 0 Hasilnya 2 Min 3 ditambah 4 Hasilnya 1 1 ditambah 8 Hasilnya 9 6 ditambah 0 Hasilnya 6 Min 9 ditambah 8 Hasilnya min 1 3 ditambah 16 Hasilnya 19 Jadi Hasil perkalian matrik 1 2 3 4 Dengan matrik 2 Min 3 1 0 2 Dan 4 Adalah Matrik 2 1 9 6 Min 1 Dan 19 Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Pada video berikutnya Terima kasih telah menonton